Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pak Blanko, selamat malam Sahabat Ugas TV Oke, Sahabat Ugas TV Kali ini BBM dengan topik Sejauh apa Sinergitas SMK Dengan dunia usaha Dan dunia industri Bersama Nara sumber kita Kali ini Bapak Widono Kepala Sekolah SMK yang satu Selamat malam Selamat malam Selamat malam Pak Blanko Oke Bang, berarti ya Selamat malam Waktu berteran terus Dia enggak penasaran Langsung aja Bola kita over ke Bang Naga Silahkan Bang Naga Oke, terima kasih Pak Blanko Sahabat Ugas TV Terima kasih Luar biasa malam hari ini Dua malam Dua Bertuluk-tuluk kita Berdua aja nih ya Pak Blanko Namanya lagi ada proyek ya Waduh Semoga Mama sehat nih Dan Rancas Pertemuan ya Oke Sampai Ugas TV Seperti kata Pak Blanko Malam hari ini Kita undang Ini udah lama Saya undang Pak Blanko Iya Udah lama Terkait Dunia kerja lah ya Tinggal SMK ini Sejauh apa sih Potensi mereka bekerja Udah siap Udah siap Kebetulan Kita malam hari ini Kepala sekolah SMK SMK Negeri ya SMK Sekolah menengah Kijurwa Ya Usus Kota Ceregon Selamat malam Bang Midodo Wow Ganti Ganti juga Ganti juga Tepat sekolah Oke Bang Malam ini Kita santai banget Kita santai Diskusi Ataupun Beberapa pertanyaan Yang Kami ajukan Terkait tadi Topik kita Sinergitas Antara SMK Dan Dudi Dunia usaha Dan dunia industri Kira-kira gitu Bang Dudi Oke Sahabat Lukas TV Bang untuk Pertama kali Silahkan menyapa Sahabat Lukas TV Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sahabat Lukas TV Terima kasih ini Sebuah penghargaan Yang luar biasa Bagi saya Bisa berjumpa Dengan Lukas TV Dengan Bang Batia Senaga Pak Blankon Iya Alhamdulillah Sebetulnya memang Sudah lama banget Saya Dihubungi oleh Bang Batia ini Hanya saja memang Banyak kegiatan Seperti Bang Toyib Sebetulnya saya Akhir-akhir ini Sering ada kegiatan Di luar Karena memang Apa namanya Ada Ikut terita Dalam tim Direkturat SMK Pusat Sehingga Baru hari ini Saya bisa Berjumpa Dalam suasana yang Luar biasa Ini cukup santai Tapi Semoga saja Hari ini Membawa manfaat Iya Itu Nah begitu Bang Batia Oke Sahabat Lukas TV Bahwa Kita tahu Pak Blankon Bahwa Kota Ciregon Adalah nomor 2 Terbesar pengangguran Iya Iya kan Ketika tiap tahun Kita menanggur Lagi Anggur lagi Anggur lagi bertambah kan Temu tanya-tanya Ini kan Di narasumber kita Bang Bang Widodo Sebelum Ke topik Pertama Bisa gak dijelaskan Tentang dampak Sekolah online Terhadap Pembelajaran Di SMK Khususnya sekolah Yang mana kita tahu Kalau SMK kan Lebih banyak Dipraktik Bisa gak Dijelaskan Terima kasih Kalau dampak Kalau dampak pasti ada Apalagi kita tahu Kondisi pandemi ini kan Sebetulnya gak kita inginkan Tapi tiba-tiba terjadi Artinya kalau kita Saat itu Belum siap Memang Dampak terhadap Khususnya Pendidikan kecuruan Di SMK ini sangat berdampak sekali Karena memang SMK ini perlu Skill yang Kuat ya Untuk skill kepekerjaannya Khususnya Tapi karena Sekarang ini pandemi Mungkin sudah hampir Satu setengah Tahun lebih Artinya berawal dari Maret 2020 Kalau gak salah Ya artinya Sebetulnya Dampak ini bisa kita Minimalisir Karena Artinya dengan kondisi Seperti ini Perubahan itu pasti Itu terjadi Artinya Perubahan itu pasti Kenestayaan Nah artinya Tinggal bagaimana Kita bisa berimprovisasi Ya Artinya bisa Apa nama Berinovasi Dalam menghadapi Situasi seperti ini Ya Apalagi Apa namanya Di era digitalisasi Ini sangat membantu sekali Ketika ada Pembelajaran online Hanya saja Memang tadi Karena di SMK itu Memang tuntutannya Juga membutuhkan skill Maka Porsi Pembelajaran Praktikum Itu memang Agak sedikit Apa namanya Terganggu Ya Porsinya Namun Sejatinya Saya yakin Pemerintah juga Paham Industri Juga paham Dengan kondisi Seperti ini Sehingga mereka Juga menyadari Hal tersebut Sehingga yang Kita perlu Perhatikan Di dalam Pembelajaran Sekarang ini Tentunya Kita juga Lebih Banyak Ke Soft skill Soft skill Nya Soft skill Nya Hard skill Nanti akan membutuhi Kalau soft skill Ini kuat Nah insya Allah Dengan Kondisi yang sekarang Sudah hampir Kalau kita perhatikan Nih progres Untuk penurunan Covid ini Sudah membaik Semoga saja Di awal tahun ini Bisa 100% Iya Dan kemudian Kita sudah berjalan Pembelajaran Itu Tata muka Sudah berjalan 50% Intinya Yang memang Kalau dampak Pasti ada Tapi dengan Dengan Situasi yang lama Ini Tentunya Kita harus bisa Itu apa namanya Adaptasi terhadap Kondisi Jadi penggunaan Blended learning Ini pembelajaran Ya Ya luring Ya daring Ini Memang harus perlu Kita Kita lakukan Karena Jamannya sudah beda Dengan zaman kita Oke Sahabat Lugas TV Wah Dilalap juga Ini bagus Jawabannya Ini Mak Boleh tahu juga Sahabat Lugas TV Pak Blakon Iya kan Selama Guru Dimana aja Sampai ke Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cilegon Siap Iya Memang Saya Sepertinya Berawal Hijrah ke Cilegon Ini Itu Tepatnya Di Tahun 2002 Ya 2002 Maaf Iya Betul Di tahun 2002 Sudah guru Awal Awal jadi guru Awal jadi guru Oh Awal jadi guru Iya Oh Saya meniti karir Di Cilegon Asli saya sebetulnya dari Jawa Tengah Dari Dari Bahasanya Dari Rebang ya Dari Namanya Guido 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 Jadi Mengawali karir di Cilegon Saya Pernah mengabdi Di SMK YBW KS Oh SMK Iya SMK KS 2002 Dan 2003 Saya Masuk ASN Tepat NS Ditempatkan di SMK Negeri 1 Cilegon Namun juga Sampai 2005 Masih di SMK YBW KS Dan Perjalanan Waktu Di SMK 1 Cilegon Alhamdulillah Ketika Tepatnya Di 2012 Saya diberikan Amanah Oleh Bengkok Cilegon Untuk memimpin Di SMK Negeri 4 Cilegon Oh Pelayanan Oh Pelayanan Yang di Pura Cilek-Cilek Ini dulu Pernah jadi Gitu Alimelaut Kemudian 2015 Saya Mungkin pertama kali Cuman Saya Perintis Di sana Babat Alasnya Memang dulu Ada PLT Pak Almarhum Pak Hindrana Terus Saya Definitif Di sana Dan Pada tahun 2015 Sampai Sekarang Diberikan Amanah Untuk Kembali Ke SMK N1 Dan Memimpin Sampai Hari ini Oh Luar biasa Dan sekali Saya teringat Bang Kalau bicara BBM itu Saya jadi Teringat Program saya Juga Saya Masuk 2015 Di SMK 1 Langsung Membuat Program Yang nama BBM Karena Saat itu BBM Lagi Ngetrend Tapi BBM Sampai Sampai Yaitu Bincang Bincang Manfaat Bang Oh BBM Sampai BBM BBM Sampai BBM Sampai BBM Juga BBM BBM Sampai Di SMK Wah Luar biasa Oke Bang Kita Masuk BBM Ini Sampai 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 BBM Bisa Jelaskan Gambaran Rata-rata Dari Lulusan Khususnya Dari Sekolah Baik, untuk SMK Negi 1 Celukun khususnya ya, dan pada umumnya SMK ya, memang kita kadang juga melihat dari survei, apa namanya, Badan Pusat Statistik ini ya, BSS, dan tadi disinggung dengan Bang Naga di awal, itu banyak pengangguran, angka pengangguran di Celukun sendiri menduduki peringkat, nah ini memang menjadi cantuk bagi kami dan kita akui memang bisa saja terjadi itu ya, ya kita itu tidak berarti kami menyalahkan BPS, mungkin memang benar adanya juga ya, bahwasannya SMK, nah pengangguran itu katanya ini kan, katanya itu, penyumbang terbesar itu SMK gitu, nah tapi kalau kita perhatikan memang, khususnya di wilayah Celegon, di wilayah Celegon ini memang agak sedikit unik, dan inilah yang menjadi PR kami dan paradigma berpikir kami, untuk bagaimana mengubah mindset dan tentunya pola pembelajaran yang nantinya anak-anak kita ini lebih kompeten ya, karena memang Celegon ini kan padat modal, bukan padat karya, rata-rata industrinya ini padat modal yang serapan, tenaga kerjanya itu ya enggak terlalu tinggi, sedangkan kita tahu sendiri, berapa jumlah lulusan SMK, di SMK ini satu Celegon aja, setiap tahun itu meluluskan antara hampir enam ratusan, hampir enam ratusan, ya kan gitu, belum di, dengan jumlah SMK, satu Celegon ini sekarang sudah mencapai 28 SMK, ya kebetulan saya kan ketuaan KK SMK, jadi ya paling tidak tahu, sehingga potensi dari lulusan SMK per tahunnya saja sudah luar biasa, belum ditambah dengan mungkin lulusan-lulusan tahun sebelumnya, belum ditambah lulusan SMA, yang notabene itu harusnya melanjutkan, tapi juga terpaksa harus mereka bekerja, sehingga ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, terhadap penyerapan itu tenaga kerja, sedangkan kadang lulusan-lulusan SMK ini, khususnya di wilayah Sergon itu kadang mental juangnya pun ternyata dalam tanda petik kurang terlalu ini, misalkan ada potensi di sedikit saja ke Serang, misalkan ke Cikande itu, banyak anak-anak kami itu diterima di sana, nah kondisi sekarang itu, tapi tidak tahan lama, apa kan? ya itu tadi ada semacam kultur ya, ada itu apa namanya, makan nggak makan yang penting kumpul gitu ya, artinya apa namanya, dapat satu bulan kadang dia nggak betah, balik lagi ke Cilegon, nah artinya ini juga mungkin menjadi barometer salah satu kriteria, karena kenapa kok, apa namanya, pengangguran di Cilegon, khususnya anak-anak SMK itu agak sedikit tinggi, makanya sekarang itu Bang Naga, artinya visi SMK ini dengan melihat memang, jangankan Cilegon se-Indonesia, antara apa namanya, angkatan kerja dengan peluang pekerjaan ini nggak seimbang, makanya perlu SMK itu tidak sekedar hanya mencetak, apa namanya, lulusan yang siapa pekerjaannya, tapi juga bisa berwirausaha, itu Bang, iya, makanya kami juga ada program yang namanya BMW, bekerja, meneruskan, dan wirausaha, nah artinya kalau ada anak-anak yang ingin meneruskan misalkan, ya kita jembatani, kita support dengan penguatan-penguatan pada apa namanya, pelajaran-pelajaran yang mana nanti untuk masuk ke perguruan tinggi, nah kalau yang mau wirausaha, ya kita kuatkan dengan pembelajaran skill kewirausahaan, dan sekarang pun dengan kondisi itu pandemi ini, justru target kami, itu prosentasnya saya banyakkan di penguatan kewirausahaan, sehingga ketika anak itu tidak dapat bekerja langsung di industri, maka dengan kemandirian dia, dia bisa menciptakan peluang-peluang pekerjaan, nah ini yang mencet, ini yang harus kita kuatkan, ya kan gitu Bang. Oh, luar biasa saya waduh bestwi. Jadi, singkatnya, SMK ini per tahun meneruskan kurang lebih berapa lulusan tadi? Untuk SMK Negeri 1 kurang lebih 600. Oh, untuk SMK Negeri 1 aja? Iya. Per tahun? Per tahun. Bisa dibanyakan. Nah, rata-rata tadi dikatakan, berapa rata-rata apa namanya, kalau sebelum ada pandemi, kami itu sering sesuai target, jadi rata-rata serapan kami itu bisa mencapai 65-75% terserap di dunia industri, dalam kurun waktu masa tunggu sekitar 6-8 bulan. Artinya, ketika dia lulus, itu dengan periode 6-8 bulan itu sudah bisa terserap sampai 75%. Wow. Tapi ketika saat pandemi ini, kemarin justru ketika kita lihat statistiknya malah banyak anak-anak yang meneruskan. Meneruskan. Ya, karena dia juga paham situasi dampak Covid ini terhadap dunia kerja ya, dunia kerja. Bahasa saya sekarang dunia kerja ya. Kalau dulu kan dudika atau hiduka, industri dan dunia usaha, dunia industri ya. Nah, sekarang dunia kerja. Karena dunia kerja itu sudah mencakup ya ada dunia usaha, dunia industri, bahkan instantis nasi pemerintah. Jadi kalau bisa saya bayangkan Pak Blanko, sahabat Nugas TV. Orang tua sekarang kan, ya udah kamu ke SMK, bertamat berterja. Padahal, waduh semakin meningkat dong. Karena bangun widodo-widodo-widodo memang nggak sebanting gitu loh kan. Harus ada langkah-langkah konkret ini. Ya, jadi bang ada, kalau SMK 1 600an setahun, belum yang setelah berarti, timbulannya setahun untuk SMK ini ribuan. Betul sekali. Seribu lebih. Seribu lebih. Oke, bang ada nggak kerjasama atau bentuk perjanjian lain antara sekolah dengan perusahaan lain terkait tenaga kerja. Kalau perusahaan ini, ah sudah kerjasama sama si A, ada nggak pembagian-pembagian seperti itu bang? Kalau di Cilega ini, saya kira porsinya memberikan peluang kepada semua. Oh ini itu? Ya, memberikan peluang kepada semua SMK. Ada berkesempatan kerjaan? Ya, betul. Memang betul, ada beberapa SMK yang sudah mempunyai jalinan kerjasama khusus, tapi tetap memberikan peluang kepada semua SMK. Kebetulan saya kan ada di NKKS-nya, jadi itu paham betul, termasuk peluang-peluang apa namanya, pekerjaan itu selalu diberikan kesempatan kepada semuanya. Walaupun memang ada perusahaan yang membutuhkan kompetensi keahlian, atau istilah namanya itu jurusan-jurusan tertentu. yang memang di Cilega ini ada jurusan-jurusan yang hanya ada pada sekolah SMK itu nggak tertentu. Sehingga bukan berarti dia memilih sekolah A itu nggak, karena memang yang dibutuhkan adalah kompetensi keahlian tertentu. Oh, menarik ini Pak Blanko. Bisa kita bayangkan, tiap tahun seribu yang tambahkan. Ya kan, aduh. Adakah program khusus baik dari pemerintah, ataupun swasta yang menyelenggarakan pelatihan kerja bang, selama ini bang? Baik. Di SMK sendiri sebetulnya juga jelas, kita itu kan sekolah menengah kerju ruang, ya fokasi ya yang memang itu lebih banyak porsinya untuk memberikan kelulusannya agar terampil kepada bidang keahlian masing-masing. Tapi juga memang ada juga lembaga-lembaga yang di luar SMK, yang memberikan kesempatan untuk pelatihan misalkan BLK dan sebagainya. Dan di perusahaan sendiri pun akses untuk memberikan pelatihan, juga ada. Ya memang sebetulnya tergantung bagaimana improvisasi daripada SMK itu sendiri untuk mencari peluang-peluang tersebut. Ya, artinya bentuk kerjasama itu sebetulnya tidak hanya sekedar rekrutmen saja atau PKL saja, tapi banyak itu kerjasama itu. Termasuk tadi kalau misalkan mau ada peningkatan skill, apa namanya, pelatihan-pelatihan, itu ya tinggal bagaimana pola pendekatan kita saja sebetulnya. Pola pendekatan. Saya pernah main-main di salah satu instansi Bang Jodo. ketemu sama orang PKL itu. SMK penyegelan. Dalam pikiran saya jauh aman kenapa enggak SMK Cilegon. Pengen tahu nih sahabat universitif, metodenya karena SMK ini penyegelan dekat sama instansi itu atau memang sudah ada pola pengaturannya gitu. Baik. Kalau di Cilegon ya, apalagi kita kenal Cilegon ini kan apa namanya, ada bilang kota industri, ada bilang kota bulan. Dan memang betul kenyataannya banyak industri di sini. Artinya skala industri di kita ini kan skalanya sudah tidak hanya skala lokal, skala nasional. Artinya kalau skala nasional itu berarti membuka peluang untuk semuanya. Artinya ketika itu dijumpai ada mungkin dari sekolah luar ke industri Cilegon ya, saya kira itu wajar-wajarnya saya apalagi dipandiklah, itu secara geografisnya itu kan tidak ada industri di sana. Ya kan? Otomatis kalau mereka membuka misalkan jurusannya itu kayak permesinan, listrikannya otomatis ya pasti akan eksplasi ke luar. Mungkin enggak itu. Kecuali kalau pariwisata memang di sana tempatnya. Nah itu Mbak. Jadi kita juga melihatnya harus juga dengan kacamata yang bijak gitu. Supaya tidak terprovokasi dengan hal-hal yang kadang itu. Ini kenyataan Mbak ya. Kita harus memahami itu juga. Termasuk dulu ada SMK 4 tahun, SMK 3 tahun. Ya pernah kan di kita ini ada kasus dulu, KS merekrut misalkan SMK 7 Semarang. Ya pernah. Ya kan? Nah itu kalau saya pribadi itu mengatakan hal yang biasa-biasa saja sebetulnya. Walaupun memang kami pun menginginkan, kenapa harus jauh-jauh, kok enggak yang dekat. Ketika kita telusuri memang di perusahaan pun juga membutuhkan level-level lulusan yang se-level misalkan 4 tahun tuh. Se-level kayak mantur gitu ya. Atau kalau di formen lah. Ada yang 3 tahun. Nah waktu itu SMK Semarang itu adalah SMK 4 tahun. Yang mana memang ada level yang dibutuhkan itu. Sehingga ya mungkin KS itu ya hampirnya itu karena itu. Bukan karena hal itu. Tapi ya karena memang masyarakat Cilekon sendiri dalam mencari pekerjaan juga agak susah ya. Ya memang tentunya kita berharap dengan apa namanya, ini memang mendahulukan potensi lokal dulu. Tapi ya tentunya dengan sebuah apa namanya, produk lulusan yang berkualitas dong. Ini tangannya memang aja. Jangan hanya kita minta diterima tapi tanpa. Iya bang. Iya bang. Jadi ini waduh lancar kayak ayam. Jadi kalinya Fred nih bang ya. Memang iya. Jadi lulusan bertambah, industri bertambah, pengangguran bertambah. Jadi ini apa nih? Ini dilat nih bang. Ini dilat nih bang. Bukan sekarang industri skala nasional. Perusahaan juga butuh skill yang setahun. Yang dibutuhkan ya. Cuman terapi ya Kak Irfan Lokal, Ring 1 di dulukan. Ini bang. Ini nah. Nah benar ini bang. Makanya pengen bincang-bincang salah satunya pengen mempaskan hal-hal seperti itu. Maksanya lewat media yang ngecocoknya memang bang. kalau pendekatan secara persuasi pada memang agak susah memang perlu hal-hal seperti ini juga iya iya makanya luar biasa diberikan kesempatan untuk hadir di sini itu kesempatan bagi kamu ya termasuk untuk menyampaikan program-program terkait SMK oke kembali ke sekolah bangun SMK kalau di kolom masyarakat telepon bilang Kalitim ya Kalitimbang gitu ya saya dulu pertama dengannya SMK Kalitim jauh anak di Kalimantin Timur gitu padahal Kalitimbang ya oke di sana kejuangan apa di sekolah bangun baik di kami ini kompetensi kealian yang istilahnya gitu ya atau jurusan kompetensi kealian di kami tuh ada sekarang ada 10 bang oh kalau boleh diurekkan bisa ya bang ya yang pertama adalah teknik elektronika industri bang oh yang kedua adalah teknik otomasi industri yang ketiga adalah teknik pemesinan bang oh yang keempat adalah teknik kendaraan ringan otomotif bang kelima itu adalah teknik komputer dan jaringan terus ke-6 teknik mekatronika ketujuh rekayasa perangkat lunak kedelapan teknik perancangan dan gambar mesin dan yang kesembilan adalah teknik fabrikasi manufatur dan fabrikasi dan yang terakhir adalah yang baru ini yang itu mengganti TKC karena TKC itu yang kelas 10 ini sudah tidak ada ya kita ganti dengan SIJA system informasi jaringan dan aplikasi semua kayaknya khusus laki-laki masih ada ceweknya oh terus pembagiannya itu contohnya si si tono pengennya ini tapi ditempatkan di sini gimana itu Pak pembagian itu tetap apa itu Pak pembagian itu iya jadi dari awal memang sudah menjurus ke peminatan jadi dari awal kita juga sudah memberikan informasi kalau peminatan artinya pesen anak kepingin ke ini yang ambilnya jurusani-jurusani walaupun memang kemarin diberikan kesempatan ada pengambilan dua jurusan ada pilihan pertama pilihan kedua ya kan karena memang daya tampung kami terbatas sedangkan animo masyarakat yang luar biasa di dalam setiap tahun itu yang datar tuh kurang lebih seribu lebih di kami itu 1150 kalau itu pahit-pahitnya tuh 900an sedangkan daya tampungnya cuma 620 terakhir bahkan tak kurangi kemarin itu hanya 17 rombol sehingga potensi yang di istilahnya tidak tertampung banyak artinya peluang di setiap jurusan itu melebihi kuota nah artinya tadi anak itu pesennya ada di jurusan jurusan atau pemilihan pertama tapi dia nggak bisa masuk itu akhirnya di pilihan kedua karena nilainya masuk bisa masuk kadang anak agak sadar itu sehingga kadang pertempatannya jadi loh saya milih ini kok ditempatkan di sini nah padahal tadi ada alternatif 2 pilihan berat jadi gini bang jadi kalau totalnya bertahun itu 600 antara kelas 9 sampai kelas 12 itu tentunya kurang lebih 2000 betul sekarang tempatnya itu itu sebetulnya masih kurang apalagi itu di tata-tata usaha misalkan kayak kebersihan tenaga keamanan ini masih oh itu udah semua bahasa iya kalau gurunya sekitar 90 waduh luar biasa wah menarik juga ya iya waduh terkata menimbulkan apa ya artinya pengangguran semakin bertambah ya ini gitu loh gini bang setelah kita tahu dari banyak sisi kalau satu sisi doang kayaknya gampang nyalangi yang sana iya kalau udah banyak sisi begini aduh jadi wali kota susah juga ya jadi gini bang ah dari industri yang ada di kota celegon dari pengamatan bang midodo welcome gak bang industri ini untuk anak-anak SMK yang ada di kota keamanan gimana ya jawabnya ini ya jadi kalau dibilang welcome ya welcome gitu ya tapi dibilang kurang responsif juga iya artinya gak ada payung hukum ada aturan nih contohnya anda punya pabrik punya usaha disini harus disini dong harus mengambil tenaga cara untuk bekerja ya minimalnya SMK gitu gak ada aturan seperti itu bang sebetulnya intervensi kebijakan itu jelas apalagi sekarang ini dengan adanya revitalisasi SMK ya yang mana memang SMK itu diharapkan menjadi penopang ekonomi ke depan makanya dengan jargonnya itu apa namanya SMK kuat yang menguatkan Indonesia akan begitu nah itu mengharapkan bahkan sampai turun dulu tuh ada peraturan bersama ya 6 Menteri kalau gak salah bahkan ada yang Pak Menteri ya yang bagaimana itu SMK itu didorong untuk siap bekerja gitu dan harus melibatkan pihak industri dan bahkan dari kementerian penduduk sampai memberikan semacam industri apa namanya intervensi setiap industri minimal harus memiliki lima lima SMK yang menjadi itu apa namanya mitranya kan gitu kan nah ini yang yang mungkin saya titik melalui apa Rukas TV ini bahwasannya masih banyak dunia industri ini yang yang sebetulnya kurang kurang peduli terhadap SMK padahal SMK itu betul-betul penyuplain mereka iya kan artinya itu tingkat operator itu penyuplainnya ada SMK tapi kenyataannya ketika kita ingin menjalin hubungan kerjasama itu kadang-kadang seolah-olah kayak direcokin kan gitu loh padahal ini kita harus membuka mindset sebetulnya mindset artinya kita saling-saling membutuhkan kalau industri kepingin berkualitas ya kami akan siapkan anak-anak yang berkualitas tapi anak-anak berkualitas itu tidak mungkin hanya kami sendiri yang menyiapkan akhirnya ada masukan dari mereka nah ini tutup bareng nah dengan hal itu tadi kerjasama itu tidak hanya semata-mata untuk rekrutmen ataupun PKL tapi bisa kita nyusun kurikulum bareng-bareng ya memberikan kebebasan untuk itu dan satu lagi bagaimana itu mengentaskan angka pengawalan tadi jadi tidak semata-mata itu harus-harus bekerja di Indonesia tapi tadi penguatan di sisi intrapreneur bahkan kami ini sudah menjalin jejaring tidak hanya dengan industri saja mitrubang tapi kami juga menjalin dengan UMKM bahkan dengan desa dan kecamatan pun kita jalan dan terakhir kami ngajak Pak Camat ini kenal Pak Novoyogi ya kita ajak kemarin dengan itu apa namanya tema SMK bangun desa nah kalau di sini kan kelurang dan kami ajak bareng ke Bokor waktu itu ada semacam program dari pemerintah dan tadi kami juga ke kecamatan untuk dialog dengan Pak Camat dan beberapa jajarannya untuk mencoba menjaring peluang kerjasama yang bisa kita berikan dari SMK untuk desa ini seperti apa apalagi sekarang ada namanya dana desa yang cukup tinggi sehingga harusnya Pak Lurah-Pak Lurah ini juga bisa membuat semacam program yang bisa dikerjasamakan dengan anak-anak kami luar biasa hasilnya luar biasa bahkan itu Lugas TV pun kalau membutuhkan anak-anak kami mangga oh ini bicara luar biasa ya dan punya ada prestasi iya kalau di Solo Pak Joko Widodo kan ada mobil SMK iya ini kan ada juga nih abang kita kan Widodo juga nih mana tau ada mana tau ada motor SMK Kota Ceregon kira-kira apa prestasi yang abang tau baik di SMK abang maupun di Seregon baik prestasi ini kan macam-macam ya ada prestasi akademis dan non-akademis ya kita harus bisa membutuhkan itu nah non-akademis itu misalkan kayak prestasi di bidang olahraga ya hal-hal yang lain kalau olahraga gak usah di omong ya kita banyak prestasi di suatu futsal kemudian kemarin ini di Surah ini kami itu apa perlantikan sepak bulan juga 2 hari 1 barusan 2 hari yang lalu nah kemudian hal-hal yang lain banyak itu bermasuk prestasi di bidang olahraga apa na tradisional Kalau di bidang akademik khususnya SMK itu ada yang namanya kegiatan yang namanya lomba kompetensi siswa Baik itu tingkat kota, tingkat provinsi, sampai tingkat nasional Dan Alhamdulillah tahun ini kemarin kami lolos di tingkat nasional itu ada tiga mata lomba Boleh memang jelas kan? Itu boleh, yang pertama adalah mobil robotik Kita juara satu tingkat provinsi, ya karena dengan persiapan yang sangat minim Di tingkat nasional hanya bisa diurutan Di pandemik ini? Iya, di pandemik Di tingkat nasional hanya bisa menempati di urutan keempat Oke, oke, artinya provinsi sudah... Tapi kan dari sekian provinsi, kan? Kemudian yang kedua adalah di bidang mekatronika Nah itu kita juga... Yang tadi yang pertama itu robot mobil atau? Mobil robotik Ya, artinya kita mendesain apa namanya robot untuk mobilitas Siap, siap Kemarin temanya kami itu tema pemilaian sampah Oke, oke Jadi dari sampah, beberapa sampah kita ambil kemudian itu... Limba sampah? Ya, itu pemilaan kemudian langsung dibawa ke penampungan akhir gitu ya Robot ini? Iya, dia misal ini sampah apa dia... Ah, besok-besok kalau pas itu akan mendekani baru, lu kasih gitu banget Kemarin jenis itu dari sera yang datang Oh, oke Sudah sudah diambil kemudian Oke, luar biasa dan terakhir itu yang apa namanya teknologi coupling ya oke 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 kembali tadi kata abang UMKM tadi sudah disinggung saya mau berdalam aja bang bener bang apalagi wali kota kita dan wakil wali kota itu sedang menggalakkan UMKM ya tentunya ini ada berkaitan dengan sinergitas ya langkah-langkah yang dilakukan dari bang bang Widodo bang artinya dunia industri yang ada di sinergitas sejauh apa respon abang dunia pendidikan khususnya SMK di bidang UMKM ini bang baik justru tadi ketika kita kita ke dunia industri ini itu persaingannya memang agak luar biasa situ kita Bagaimana kita akan akan mendobrak di sektor UMKM usaha apa namanya mikro kecil dan penengah nah itu sehingga potensi-potensi anak ini luar biasa harus kita kita dorong disitu karena di konsep pembelajaran kami aja sekarang sudah menggunakan konsep model project ya project-based learning jadi pembelajaran berbasis project kita buat project dan termasuk hari ini tadi dapat project saya dengan kecamatan untuk untuk bagaimana bermikra sehingga nanti akan menghasilkan beberapa itu inovasi-inovasi yang bisa kita berikan kepada itu dan saya sekali lagi apresiasi juga kepada pemerintah kota Cilogon ya walaupun kami ini sekarang manajemennya ada di manajemen provinsi tapi itu mati kami di Cilogon ini ya 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 hampir 95% itu sesuai kami adalah sesuai Cilogon artinya juga pembedaan Cilogon juga itu masih tetap bagaimana kita bisa menjalin sinergi dan kemarin tanpa satir ketika kami ditempati untuk tes P3K nah dikunjungilah Pak Wali kesana menengok apa namanya menengok itu yang ikut tes nah Alhamdulillah kami coba dialog saya kenalkan dengan jurusan-jurusan yang nyewa dan saya ajak om visit ke masing-masing jurusan responnya luar biasa dan memberikan semoga saja lewat lewat perbilangan ini nanti bisa didengar oleh Pak Wali itu bagaimana juga potensi-potensi Pemkot ini bisa memaksimalkan SMK-SMK yang ada di wilayah Cilogon ini supaya tadi itu minimal peserta didengar SMK di Cilogon ini bisa bisa betul-betul nanti terserap di dunia kerja dengan kerja itu bisa di industri bisa di dunia usaha maka di instansi kepemerintahan karena itu semua kan tergantung dari tapi tadi tuh kompetensi kaliannya jurusannya gitu ada apa-apa? terus-terus asik dulu tapi waktu kita udah sedikit lagi nih gak terasa aku emang saya itu kalau sudah ngobrol kayak gini mah merocos saja Pak kalau tidak bisa itu semangat tak kira tadi durasinya itu sebisian 4 jam tapi perbincangan ini menarik Pak Blakon iya tadi dari selama ini kan kita lihat dari satu sisi ini dari jantung politik ya kan pengangguran akan ternyata ketika kita undang dengan kepala SMK negeri satu setelah juga oh dasarnya mereka menyumbang siswa yang pertama kurang lebih SMK seluruhnya kurang lebih seribu 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 terus mungkin menikah kayak gitu belum lagi SMA kan gitu waduh luar biasa nah jadi itu luar biasa artinya inilah tugas masing-masing terutama Bang Widodo dengan teman-teman sekolah SMK yang lain gitu Bang ini pertanyaan ini Bang SMK tentunya kan kewenangannya yang sudah abang bilang ada di provinsi Bang ya artinya kan anak-anak SMK yang ada di luar Celegon nih Bang contohnya SMK yang di Serang boleh berkesempatan kerja di wilayah Celegon Bang? Baik dari awal kami sudah tadi sudah sangat singgung bahwasannya sebelum kebijakan itu ke provinsi kan sebetulnya ini hanya sebatas kebijakan saja ya ya kebijakan itu dulu juga dari luar pun pasti banyak yang ke Celegon karena kan tadi tuh Celegon kan industri skala nasional Bang skala nasional tinggal memang mungkin bisa saja ada kebijakan-kebijakan lokal yang itu membuat sebuah prosentase tuh itu kebijakan itu industri ya atau pemerintah kan gitu tapi kalau kalau semua semua apa namanya SMK pasti berupaya untuk mencari jejaring bahkan tidak hanya lokal kami pun di SMK 1 tidak hanya untuk industri-industri Celegon kami juga berekspansi keluar nah hanya saja tadi persoalannya mental sesuai kami belum belum bisa seperti itu dan ini yang kita akan coba karena potensi di sana banyak batang aja permintaan banyak itu itu Cikarang Cikande kan itu apalagi kami ini ada jurusan otomotif lucu ini ya jurusan otomotif itu yang jelas kalau otomotif harusnya kan larinya ke ke mekanik ya mekanik mobil dan sebagainya tapi mindset anak-anak kami tuh kepengennya tetap di industri ya terpaksa kami juga bekali dengan hal-hal yang sifatnya misalkan di industri yang ada ada forklik dan sebagainya motor bakarnya kita kuatkan nah artinya itu kadang yang membuat pengangguran itu bukan bukan karena anak ini tidak keserat tadinya ya saya kira perusahaan juga butuh apa namanya skill kompetensi yang dia inginkan nah sementara di Cilegon ini banyak masyarakat yang yang memilih jurusan yang yang di Cilegon sendiri sebetulnya sudah tidak tidak terlalu banyak dibutuhkan itu masalah gitu loh contoh kaya TKC kaya business management itu sudah susah cari kerjaan tapi ternyata banyak sekolah yang membuka jurusan itu nah ini yang perlu dibenahi salah satunya itu karena melihat kearifat lokal potensi daerah seperti apa sehingga membuka jurusan atau kompetensi kalian itu harus disesuaikan dengan itu dan ini bisa multi entry multi entry jadi caranya bisa kita tuh bisa berganti-ganti jurusan gak masalah apalagi kebijakan hanya sampai ke program kalian untuk kompetensi diserahkan kepada sekolah dan industri masing-masing tergantung kebutuhan sebenarnya lebih fleksibel sekarang wow luar biasa ini mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum ke closing statement ada gak bang Widodo lihat nih alumni daripada SMK Negeri 1 Sregon ataupun SMK lagi disini yang menjadi pengusaha iya kan artinya dia bekerja dari pastik ini dia buka jadi dia menjadi pengusaha ada gak bang kaya kira untuk dikembangkan jadi alhamdulillah kalau alumni kami ini sebetulnya sudah bervariasi wow bervariasi banget bahkan makanya saya punya cita-cita dari awal saya masuk jadi kepala sekolah di SMK 17 hal pertama waktu itu yang saya lakukan adalah mengumpulkan alumni bang saya fasilitasi di Amaris Hotel saat itu perwakilan masing-masing tingkat itu saya ini tapi sayang itu tidak berlangsung terus artinya karena kalian punya prinsip kalau alumni kuat pasti sekolah luar nah alumni kami ternyata bang itu pengusaha juga ada wah pengusaha ada bahkan yang sekarang untuk buka buka bengkel sendiri di lingkar selatan ada yang tadinya pernah di tempatnya pak wali yang di toyota itu sekarang sudah buka bengkel sendiri kemudian yang akuta demand pun ada wah polisi juga ada apalagi yang di pabrik jadi manajer pun ada ada hanya saja bagaimana kita mengimpun kekuatan alumni ini untuk memberikan kontribusi ke sekolah bukan tidak hanya finansial maksud saya tapi memberikan motivasi inspirasi kepada adik-adek ini supaya itu jadi seperti saya minimal itu kan inspirasi ini yang kita itu dilakukan itu dilakukan itu dilakukan sudah sudah akan menjadi program kami juga sudah pernah ini akan menjadi program kami semangat karena akan kita buka kelas-kelas inspirasi kelas industri ini kami sudah mulai kerjasama dengan salah satu perusahaan dan kemarin kita sudah beberapa kali audiens baik melalui zoom meeting maupun datang langsung bahkan kita harus percikat segala itu itu untuk penjajakan membuat kelas industri juga kelas industri jadi khusus untuk nanti dipersiapkan untuk masuk ke industri tersebut dan dan juga tadi bicara tentang masalah keterampilan juga dikuatkan diberikan keterampilan dan nantinya kalau pun tidak bisa masuk di industri tersebut Minel sudah punya pekal keterampilan oh luar biasa sahabat USTP menarik luar biasa ah mungkin Pak crossing statement Pak baik terima kasih itu Pernaga Pak Blanko dengan dimediasi melalui Lukas TV ini kami berharap kepada pemangku pebijakan khususnya dan kepada dunia usaha dunia industri bahwasannya sinergi antara SMK dan dunia kerja ini perlu kita bangun dengan baik karena nanti dengan sinergi ini akan menghasilkan kualitas SDM yang bermutu sehingga apa yang dibutuhkan dengan industri ini ya ya disiapkan sehingga kami juga berharap di pemerintah ini juga memberikan semacam apa namanya regulasi atau intervensi terhadap kebijakan pemerintah untuk bagaimana mendukung kerjasama antara industri dan SMK dan satu lagi terkait dengan penguatan intervensi atau wira usaha kami juga membuka peluang untuk bagaimana bekerjasama dengan UKM atau industri-industri yang lain untuk saling memperkuat perekonomian di kota Silikon tentunya insya Allah dengan dengan bekal tersebut angka pengangguran akan menurun dan kepekerjaan akan meningkat ok ok kita juga dapat informasi kepala dinas pendidikan kota Silikon mantan kepala sekolah SMK betul sekali wow udah ada kepala dinas ok ok bincang-bincang malam BBM demikian juga Bang Widodo punya program bincang-bincang manfaat tapi kalau kami itu BBM itu ada artinya Bang saya badia belakon mame kalau BBM bincang-bincang manfaat yang menciptakan Widodo hahaha ok sama Dugas TV nantikan kita akan tayangan kita untuk program acara-acara yang akan lain saya serahkan ke Pak belakon ok terima kasih sama Dugas TV dimanapun Anda berada sudah kita dengar dan simak bincang-bincang dengan dalam sumber kami malam ini semoga semua menjadi pencerahan buat kita semua disini Pak belakon hanya sedikit menangkap beberapa beranggara banyak musim kampanye banyak lembaga kadang berdemo atau isu-isu pengangguran di atas permukaan kali ini diureka dengan seorang guru pendidik nyatanya SDNK menyumbangkan dulusan ribuan per tahun mungkin tumbuh industri pun bertambah seluruh pabrik baru tapi sebandingkan penyerapannya wahai para pemegang kebijakan para pejabat para dewan mungkin yang mendengar ini semua dan terutama para pemilik industri perhatikan begitu banyak lulusan diciptakan setiap tahun jangan pernah getah nangga lengket di pohonnya nangkanya di bawah seberang lautan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih